Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Syabutra Pasaribu dari kelas 11 di Paduan Pada video pembelajaran biologi kali ini, Rahmat akan membawakan materi tentang Sistem Peredaran Darat Dengan guru pembimbing Rahmat adalah Bermawani Utagalok Baik, langsung saja Sistem Peredaran Darat Sistem Peredaran Darat atau Sistem Sirkulasi adalah sistem yang mengangkut atau mendistribusi berbagai cat dalam tubuh Fungsi Sistem Peredaran Darat Sistem Peredaran Darat berfungsi sebagai transportasi cat, mempertahankan sumber tubuh, sebagai pelindung, dan sebagai sistem buffering atau penyangga Yang selanjutnya adalah Penyusun Jaringan Darat Yang pertama, Plasma Darat Plasma Darat berfungsi untuk mengatur tekanan osmotik, mendistribusikan sari-sari makanan, sisa-sisa metabolisme, dan mengadarkan hormon Dan yang kedua adalah Sel Sel Darat Sel Sel Darat terbagi menjadi tiga, yaitu Sel Darat Merah, Sel Darat Putih, dan Keping Darat Yang pertama akan kita bahas adalah Sel Darat Merah Sel Darat Merah atau Erythrosit adalah sel yang beruntut seperti donat, dengan cekungan di tengah yang berwarna merah dan tidak memiliki inti sel Dan yang kedua adalah Sel Darat Putih Sel Darat Putih atau Leukosid adalah sel yang bentuknya berubah-ubah dan memiliki inti sel Dan yang ketiga adalah Keping Darat Keping Darat atau Trombosit adalah komponen sel yang terdiri dari gumpalan atau kepingan yang tidak memiliki inti sel Dan yang terakhir adalah Organ-organ dalam sistem peredaran darat Yang pertama adalah Jantung Jantung berfungsi untuk mengumpa darah ke seluruh tubuh dan dibungkus oleh mengeran perikardium Dan yang kedua Pembuluh Darat Pembuluh Darat berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung hingga kembali lagi ke jantung Pembuluh Darat terbagi menjadi tiga, yaitu Pembuluh Darat Arteri Pembuluh Darat Arteri berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung Dan yang kedua Pembuluh Darat Vena Pembuluh Darat Vena berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung Dan yang ketiga adalah Pembuluh Darat Kapilar Pembuluh Darat Kapilar berfungsi sebagai pertukaran jat dalam darah Sekian video pembelajaran biologi dari Rahman tentang sistem peredaran darah Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian Apabila ada kesalahan, mohon dimutupkan Wabila hitapit palidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh